Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini aku akan jelasin bagaimana cara kita untuk mengambil citra di sasplanet nah yang pertama kali kita tentukan wilayah mana yang akan kita ambil citranya nah disini di shift snap to active grid kita pilih disini ada beberapa pilihan ada rectangular selection, polygonal selection, lalu ada polyline selection dan lain-lainnya kita pilih rectangle kita klik satu kali maaf sebentar kita ulangi kita klik satu kali lalu kita drop kita klik satu kali kita tunggu nah setelah muncul seperti ini teman-teman disini di zoom nah zoom ini nantinya akan memperlihatkan ketelitian hasil citra yang nantinya kita download disini ketelitiannya kita pilih 20 saja lalu kita klik satu kali lalu kita klik satu kali nah disini di output format kita pilih geotiff lalu save to ini kita ingin simpan dimana hasil output nantinya yang akan kita save dan untuk zoomnya ini kita pilih 20 mapnya ini kita pilih tetap satelit lalu untuk overlay layer kita no projection kita pilih geografi di grid georeferencing file kita centang map date lalu kml nah setelah selesai kita pilih start kita tunggu sampai prosesnya selesai nah setelah selesai kita langsung bisa buka argis setelah di argis kita tambahkan data yang tadi kita download kita pilih yes kita tunggu prosesnya sampai selesai nah disini sudah nampak citra yang telah kita download tadi nah sekian pemaparan untuk tutorial pengambilan citra di sasplanet apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati